Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampanambayan Hari pertama penerimaan peserta didik baru sistem online tahun pelajaran 2023-2024 Tingkat sekolah menengah pertama sudah dimulai serentak di Indonesia Pelaksanaan penerimaan siswa baru berlangsung mulai 12-14 Juni 2023 Dalam 3 hari pelaksanaan jalur yang dibuka adalah melalui prestasi bidang akademik, non-akademik, one-affirmasi Hari pertama penerimaan peserta didik baru sistem online tahun pelajaran 2023-2024 Tingkat sekolah menengah pertama dimulai serentak di Indonesia Di Banjarmasin, sebagian warga yang hendak mendaptarkan anaknya sekolah di SMP Negeri 1 Banjarmasin Sudah mulai berdatangan sejak pukul 08.00 Wita Sehingga satuan pendidikan yang berada di Jalan Batu Tiban, kawasan komplek pelajar Mulawarman Banjarmasin Tengah ini sudah dipadati warga Ketua PPDB 2023 SMP Negeri 1 Banjarmasin Nurul Wetokuni Prima TV Baisukan Senin 12 Januari 2023 Memadakan pelaksanaan penerimaan siswa baru berlangsung mulai 12-14 Juni 2023 Dalam 3 hari pelaksanaan jalur yang dibuka adalah melalui prestasi bidang akademik, non-akademik, one-affirmasi Untuk jalur bidang akademik, daya tampungnya sebanyak 51 siswa, non-akademik 26 siswa Sedangkan jalur afirmasi sebanyak 38 siswa Prestasi akademik, non-akademik, dan afirmasi Kalau jumlah siswa yang bakal diterima di tahun ini ada? Di sini ada Quota ini Ini daya tampung Ini persennya Ini persennya ini jumlah yang kami terima Siswa yang kami terima di tahun ini Sejauh ini Ibu minat yang mendaftar ke afirmasi gimana Ibu di sini Ibu? Lumayan Lumayan Kalau hari pertama ini sudah ada berapa Ibu jalur afirmasi yang daftar? Untuk hari pertama? Kami belum bisa menentukan karena rata-rata yang datang itu mencari informasi Mungkin belum berani memastikan lagi berapa Tapi puluhan ada jumlahnya yang saya diri di sini Ibu? Lumayan Sementara itu Sarkiah, seorang warga Teluk Dalam Yang mendampingi anaknya membedahkan Mendaptarkan anaknya masuk sekolah melalui sistem online jalur afirmasi Dengan melampirkan kartu Indonesia Pintar Menurut Sarkiah, ada beberapa sekolah negeri yang mencari pilihan anaknya Namun untuk pilihan pertama, mendaftar di SMP Negeri 1 Bancar Masin 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 Harus ada dua sekolahan nih Nah di mana lagi pilihan seputinnya Ini hari terlihat, mana lagi pilihannya Kita di sini di rumah заключ Sekolah di sini aja Anaknya mau sekolah di sini pula Anaknya mau sekolah di sini Kalau mamenya itu dimana kan yang akun sekolah Yang penting sekolah dulu Kalau ini kan sistemnya online dan harus pakai gawai sorat, pakai hape sorat, pakai pengetahuan ya. Kalau aku ini kan dapat dibisa, karena ini kan online. Ini yang bisa, yang pintar kan anak-an ini bisa loh. Jadi memang selama ini anaknya dapat beasiswa pula dari KIP.